Dalam rangka memenuhi undangan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali yang diketuai oleh Bapak Nyoman Parte beserta anggotanya, kita dari Pederasi Serikat Pekerja Mandiri di Guna Bali hadir pada acara tersebut yaitu rapat gabungan dalam permasalahan tenaga kerja asing di Bali yang diadakan di kantor DPRD Provinsi Bali Lantai 3 pada tanggal 5.18. Pada acara ini, selain hadir dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Nyoman Parte beserta anggotanya, juga hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali yaitu Ibu Wiratmi Pesepat Setahunnya, Intansi Imigrasi, Intansi Penanaman Modal Asing, Organisasi Pejuang Pariwisata Indonesia, Serikat Pekerja Mandiri, dan lain sebagainya, serta beberapa wartawan yang meliput acara tersebut. Setelah dari Komisi 4 DPRD Provinsi Bali memberikan kesempatan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Beratmi, memberikan penjelasan tentang keadaan atau situasi dan kondisi tenaga kerja asing yang ada di daerah Bali. Tanya-jawab juga sempat dilakukan oleh dengan Intansi Imigrasi, Intansi Penanaman Modal Asing, dan juga permasalahan penyalahan yang terkait dengan tenaga kerja asing, yaitu penangan yang telah ditangani oleh pihak kepolisian. Bali yang kita sudah kenal di seluruh dunia merupakan tujuan perwisata dunia yang tidak kalah pentingnya, juga diperhatikan oleh pemerintah Bali termasuk juga Indonesia dalam pengaturan atau dalam memonitor kedatangan tenaga kerja asing. Dan kalau tidak dilakukan hal seperti ini, di tengah pendapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan secara teori dan peratih, terkadang tidak berjalan atau seiring, maka dari itu kita melihat bahwa dari pihak DPRD melakukan suatu dengan pendapatan permasalahan-masalahan yang terkait dengan tenaga kerjaan baik tenaga asing termasuk juga, intansi-intansi yang menanani kedatangan tenaga asing tersebut ke Bali. Kita dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri di Guna Bali yang diwakil oleh Bapak Rai Budi sebagai sekum federasi, memberikan saran atau usul atau sorotan kepada pemerintah dengan adanya jumlah pengawas yang ada di Provinsi Bali yaitu 23 orang, ini sudah pasti tidak memberikan pelayanan yang maksimal terhadap jumlah perusahaan yang ada di Bali yaitu berkisar 10 ribuan. Dan memberikan saran juga agar pemerintah membentuk kepengawasan independen untuk membantu atau memperlancar kinerja dari pengawasan pihak pemerintah. Negara tidak berfungsi secara optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Bisa dibayangkan Pak, bagaimana di jumlah ribuan perusahaan yang ada di Bali ini hanya diawasi oleh 23 orang, jumlah pengawas. Itu kemudian kenapa kami dari aliansi buruh kemarin sempat meminta dan menuntut kepada pemerintah Bali, khususnya agar segera membentuk lembaga pengawas independen. Lembaga pengawas independen ini kemudian kita sangat berharap bahwa bisa membantu kerja-kerja pengawas di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali yang hanya jumlahnya 23 orang. Sangat sulit memang Pak, sering sekali ketika kami melakukan aduan-aduan terkait dengan masalah tenaga kerjaan yang terjadi di Bali, alasannya adalah kami memiliki keterbatasan sebagai manusia. Ketika memang ini kita biarkan dan pemerintah tidak cepat responsif terhadap pemasalahan ini, maka seperti yang disampaikan tadi bahwa ini akan menjadi masalah buat kita. Banyak pelanggaran memang kami nyata-nyata bahwa kami selalu berlaku usaha Pak, kita pekerja yang sangat-sangat memang merasakan hal ini. Jelas bahwa di dalam Kemen nomor 35 kembali umum 15 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing itu sudah jelas mengatur. Tetapi, sekali lagi, ketika hanya 23 orang pengawas yang ada di Provinsi Bali, Semoga momentum ini akan menjadi suatu perhatian usus dirinya pemerintah Bali ususnya dalam menangani tenaga kerja asing termasuk juga tenaga kerja lokal. Biasanya Bali merupakan pariwisata yang sudah terkenal di dunia. Namun, diperlukan suatu tata cara pengaturan ataupun perda-perda agar menjadi suatu kesimbangan antara pungsi yang menenamkan modalnya atau melakukan suatu bisnis di Bali dengan kesimbangan ketenaga kerjaan buruh atau pekerja akan menjadi suatu sinergi yang bagus dan IP yang positif terhadap perjalanan suatu bisnis. Bapak Juman Partai dengan sangat serius menanggapi saran, usulan, ataupun kritikan-kritikan yang terjadi dari pihak undangan yang hadir pada acara tersebut sehingga akan menjadi suatu momen bagus yang penting ke depannya. Bicara tentang tenaga kerjaan, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal khususnya adalah tenaga kerja Bali atau orang yang bekerja di daerah Bali. Kita juga memberikan saran atau masukan yang sangat-sangat serius kepada pemerintah Provinsi Bali melalui harapat ini agar memberikan perlindungan atau memberikan sanksi kepada pengusaha manajemen yang sejenisnya ketika para pekerja atau para buruh mendirikan syekat pekerja di tempat kerjanya. Karena ini sudah nilai jelas di atur dalam menanggungan tenaga kerjaan kebebasan untuk melakukan satu organisasi atau kebebasan berserikat. Hal ini sangat penting kita lakukan, kita sampaikan kepada DPR Provinsi Bali karena berbicara tentang tenaga kerja ataupun buruh. Selama ini kita perhatikan hanya pengurus-pengurus syekat yang rupa-rupanya mempunyai keberanian untuk melakukan suatu masukan terhadap pemerintah, melakukan suatu koleksi termasuk juga melakukan perlawanan jika pengusaha ataupun manajemen yang memperlakukan buruh untuk para pekerja ataupun anggotanya di tempat kerjanya yang ada syekat, bukan hubungan industri penyakit silah, jadikan situasi dan kondisi agar harmonis dengan sistem HP atau hubungan industri penyakit silah atau negosiasi. Salah atau rusulan untuk masalah kebebasan berserikat ditanggap dengan sangat teris oleh Bapak Penyuman Partai, semoga hal ini secepatnya dapat dibuatkan suatu perda agar terjadi kesimbangan dalam melakukan kewajiban pekerja di tempat kerjanya. Semoga Bali menjadi parisata yang lebih bagus.